Intro Menutup kebersamaan kita, Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Langkah Dansa Indonesia Ildi Kalimantan Selatan bersiap menghadiri tiga agenda nasional yang akan dilaksanakan akhir bulan ini Untuk itu pematangan di tubuh organisasi terus dikebut termasuk melalui halal-bihalal bersama anggota sekalimantan selatan Setidaknya hal itu disampaikan Ketua DPD Ildi Kalsel, Helda Setiawati saat gelaran halal-bihalal yang digelar DKP 99 Terisakti Minggu Sore Menurut Helda, tiga agenda besar itu ialah workshop Nusantara berdansa ke-8 sebagai salah satu syarat seleksi porda Di hari yang sama yaitu 22 Mei mendatang dalam rangka mengikuti Pornas ke-7 pada bulan Juli di Jawa Barat Selain itu Ildi Kalsel juga dilibatkan kementerian kesehatan Republik Indonesia Untuk sosialisasikan sistem informasi kebugaran atau SIPGAR Yang dapat mengukur kebugaran tubuh seseorang di lima kabupaten kota di Kalsel mulai 23 hingga 26 Mei mendatang Kesempatan berharga ini tak ingin dilewatkan begitu saja oleh Ildi Karena hanya 10 provinsi di Indonesia yang mendapat sosialisasi itu Ildi Kalsel menjadi satu-satunya organisasi langkah dansa yang dilibatkan untuk promosi SIPGAR tersebut Saat ini kesiapan sudah mencapai 70% Karenanya Ildi juga mengajak masyarakat aktif menjaga kebugaran dengan langkah dansa Yang irama koreonya bisa disesuaikan dengan usia masyarakat Ini dalam pikiran SIPGAR itu kan juga mensosialisasi kan langkah dansa itu sendiri Langkah dansa ini kan senam Senam yang mengambil Tidak kami sebut senam tapi sebenarnya senam Tapi mengambil gerakan dari Berserak Rakyat 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 Yang sekarang Indonesia juga ada Yang daerah ada juga Nah jadi itu sangat bagus dibutuhkan untuk segala usia Jadi dengan rajin melakukan banka dasa Itu kita juga juga menjaga hati kun Kemudian juga bukar yang kita harapkan Kalau kita bukakan kita sehat Jadi intinya kita supaya sehat Ya intinya kami membantu Kita kan ada program pemberitah kan 2045 nanti Indonesia bukar Nah jadi kami membantu Pulau Keputu dengan Mencelsakan kegiatan SIPGAR ini Jadi di dalam kegiatan Di samping kami mensosialiskan juga Langkah dansa Sementara itu untuk Pornas sendiri Ilde Kalsol akan mengikuti Semua nomor yang diperlombakan Dengan target meraih medali sebanyak-banyaknya Mengingat pada Pornas 6 di Palembang Sudah berhasil meraih posisi 10 besar Eko Anggoro BanjarTV Sampai jumpa di web